Intro Keluarga besar kabar Madura Group Silaturahmi ke Bupati Pamekasan Badrut Tamam sebelum habis masa jabatannya per hari Minggu 24 September 2023 nanti Pertemuan tersebut di peringkitan dalam Mandepa Agung Ronggo Sukowati Pamekasan pada hari Rabu malam 20 September 2023 Berikut kegiatannya Pimpinan kabar Madura Group yang meliputi tiga unit usaha yakni KTV, Hargan Pagi Kabar Madura dan Media Jatim beserta beberapa karyawan yang ikut dalam pertemuan tersebut Rombongan kabar Madura Group itu disambut langsung oleh Bupati Mas Tamam dan Kabit IKP Diskom Info Pamekasan Arief Rahmansyah Direktur utama KM Group Hairul Anam berterima kasih terhadap peran Mas Tamam untuk kebaikan Pamekasan selama lima tahun ini termasuk salah satunya jalinan kerjasama dengan KM Group bahkan dia memuji jalinan kemitraan tersebut bermuara terhadap mengeratkan atas nama kabar Madura Group Pak Bupati kami hadir kesini dalam rangka mengucapkan terima kasih banyak atas segala kebaikan yang telah diberikan oleh Pemka Pamekasan berkat kelempinan Pak Bupati selama lima tahun terakhir ini kami sangat merasa tersanjung, merasa terhormat karena jalinan kemitraan yang terjadi di selama ini bermuara kepada mereka, 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 mereka sementara itu politikus PKB itu mendoakan agar kabar Madura Group bisa merawat kemitraan dengan pemerintah Kabupaten setempat Sekali lagi saya sampaikan terima kasih semua orang sesungguh buat saya mudah-mudahan pemerintah Kabupaten yang berusaha lebih berat strategis dengan KM Group dan Bapak Wontan dan sebentar lagi saya akan menerima dari urusan protokol Herman Effendi, Syahid Mikstahidi, KTV Pamekasan, melaporkan Terima kasih telah menonton